Mokil Ketua memotong tumpeng pertama dan akan diserahkan kepada... Ada Bapak! Lihatlah selebar-lebar bendang, musim mengetam platibala Tuhan panggil dikau dan mengundang, maukah kau jadi pengetamnya Lihatlah selebar-lebar bendang, musim mengetam platibala Tuhan panggil dikau dan mengundang, maukah kau jadi pengetamnya Sabdalah Tuhanku Relaku pergi dan berbuah di atas mesbah hati Sepriang telah kau buatlah Mesbah hati Sepriang telah kau buatlah Dengan Nabi-Mu yang ku berkati Sabdalah Tuhanku Relaku pergi dan bekerja Surulah Tuhanku Atau pesanku turutlah Akan nimpunkan terpandungmu Oleh tangan-tangan malaikat Yang gemar mengundang di depanku Sabdalah Tuhanku Atau pesanku turutlah Tentu suaramu ku dengar juga Mari masuk sini Mari masuk sini anakku Terimalah pusaka selamat surga Yang telah ku sediakan bagimu Sabdalah Tuhanku Relaku pergi dan bekerja Surulah Tuhanku Apahu pesanku turutlah Kehadapan hadiratmu pada kesempatan ini Untuk segala kebaikan Tuhan Pertolongan Tuhan yang senantiasa Kami rasakan dalam kehidupan kami Kami bersyukur pada saat ini Bahwa di tengah-tengah ibadah kami Kami telah dilawat oleh kebenaran firmanmu Kiranya Tuhan memberkati Sehingga kami dapat menjadi pelaku-pelaku firmanmu Hambamu yang telah menyampaikan firmanmu Bagi kami Kiranya Tuhan kembalikan kekuatan kesehatan Bagi hambamu Dan berkati terus dalam Kelanjutan pelayanan pekerjaan Tuhan Bersyukur juga dalam ibadah kami Kami telah mengumpulkan persembahan kami Sebagai tanda ucapan syukur kami Kiranya Tuhan memberkati persembahan ini Sehingga dapat dipakai dalam Pelayanan pekerjaan Tuhan Hambah-hambah Tuhan yang telah mengumpulkan Persembahan ini Kiranya Tuhan terus memberkati dalam kehidupan mereka Terima kasih Bapak di surga Lanjut ibadah kami Kami serahkan ke dalam tanganmu Tuhan bersama-sama dengan kami Inilah doa dan ucapan syukur kami Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa Amin Kita akan mengakhiri ibadah kita Mari Bapak Ibu kita Bengkit berdiri Kita memuji Tuhan dari Kidung Pujian Gereja Kibaik Nomor 233 Kau telah memilih Kidung Pujian Gereja Kibaik Nomor 233 Kau telah memilihku Kau telah memilihku Sebelum dunia dibentuk Betapa aku bersyukur padamu Ya Tuhan Allah Kau telah memilihku Kau telah memilihku Sebelum dunia dibentuk Betapa aku bersyukur padamu Ya Tuhan Alaku kau telah memilihku Sebagai alat kerajaan Alat kerajaanmu Betapa aku bersyukur padamu Atas perbuatanmu Jadikan aku baik sucimu Bersyukur padamu Bagi keselamatan Tamsaku Dari awal kita Wernangi pujian kita Kau telah memilihku Sebelum dunia dibentuk Betapa aku bersyukur padamu Ya Tuhan Allah Kau telah memilihku Sebelum dunia dibentuk Betapa aku bersyukur padamu Ya Tuhan Alaku kau telah memilihku Kau telah memilihku Kau telah memilihku Betapa aku bersyukur padamu Atas perbuatanmu Jadikan aku baik sucimu Jadikan aku baik sucimu Yang ku duduk Yang ku duduk Dan yang Dia dah berjelah Carikan aku Bersyukur padamu Bagi keselamatan Bangsa ku Jadikan aku Khususnya di tengah-tengah Ibadah kami pada saat ini Kami yakin dan percaya bahwa Apa yang kami telah terima Akan menjadi bagian kami untuk Menjalani kehidupan Di masa-masa mendatang Sebentar lagi kami akan Kembali Ke tempat kami masing-masing Kami mohon engkau menjaga Melindungi di perjalanan Dan oleh tuntunan Tuhan Kami boleh timba Di tempat kami Dan disitu kami Memuji dan memuliakan Namamu Dan akhirnya Arakanlah hatimu kepada Tuhan Terimalah berkatnya Damai sejahtera daripada Tuhan kita Yesus Kristus Kasih sayang daripada Allah Bapak Serta tuntunan roh kudus Akan menuntun Memelihara kamu sekalian Saat ini Sampai ketatangan Kristus yang kedua kalinya Melantik saleh-salainya Amin Silahkan Demikianlah ibadah yang kita buat pada saat ini Dan sungguh banyak berkat-berkat Tuhan yang telah kita terima Melalui kesempatan ini Terlebih Firmanya yang telah kita dengarkan bersama Kiranya kita semua yang hadir pada saat ini Akan kembali Mendapatkan jiwa-jiwa Karena nilai satu jiwa itu sangat-sangat berharga Dan kepada hambanya sekali lagi kami mengucapkan Terima kasih Tuhan memberkati di dalam pelayanan selanjutnya Baik kita melangkah ke acara yang ketiga Yaitu prosesi pemotongan tumpeng ulang tahun gereja kibay Yang ke-85 Yang akan dipandu oleh pendeta Maria Patandian Espat Kepada ibu diberikan kesempatan Terima kasih Wassalamualaikum Contohan tumpeng, ini tumpeng terdiri dari berbagai macam bahan, saya melihat tentu ada nasi kuning yang juga dari berbagai macam bahan dan ini menandakan suatu kebersamaan yang bisa ditata dan terlihat indah dan tentu kalau dinikmati nanti juga akan enak. Ya itulah persekutuan kita, gereja Kibaik yang sudah berumur 85 tahun, itu secara manusia, kalau kita manusia itu sudah lansia, artinya sudah terbatas kekuatannya. Tapi sebagai satu organisasi kita bukan semakin lemah, tapi kita semakin kokoh, semakin mantap untuk maju. Ya, itu sebabnya klasis mengkendek barat di tahun ini bertekad, sekalipun di tahun yang lalu kita benar-benar tidak berkegiatan, Tapi dalam tahun ini kita mengambil suatu sikap bahwa kita akan merayakannya dan dibalik itu kita juga punya beberapa kegiatan sehubungan dengan pengembangan gereja sehingga ada dua tempat cabang kebakian yang dibuka. Di Padang, itu masih menggunakan kolong rumah, tetapi itu sudah siap untuk tempat ibadah karena sudah ada kursi-kursinya. Demikian juga untuk cabang dari Pongnok yang dibangun di Tok Banga, bersyukur bahwa dalam tidak sampai satu minggu berdiri tempat ibadah. Ini begitu antusias, khususnya jemaat Pongnok bersama dengan klasis mengkendek barat, sehingga apa yang telah disepakati boleh berjalan dengan baik. Untuk itu pada kesempatan ini, mari dua rekan yang bisa bantu. PKW sebagai pelayan di rumah tangga. Anggota pengurus PKW klasis salah satu, mari ketua sedang sakit sehingga tidak sempat hadir. Wakil ketua, perlu saya sampaikan di sini bahwa Bapak Pendeta Anda bersama dengan Ibu Pendeta Nefri tidak sempat bersama dengan kita. Karena tadi malam mereka harus mengantar jemaat ke rumah sakit dan Tuhan berkehendak lain bahwa keluarga tersebut Bapak Desta telah dipanggil Tuhan. Dan saat ini Bapak Pendeta dari mengantar tadi malam sampai mengantar di Buntu Datu. Jadi itulah sehingga Bapak Pendeta dan Ibu Pendeta Nefri tidak bersama dengan kita. Untuk itu mari sekretaris, ada sekretaris? Wakil sekretaris, mari. Saya mau kita layani hamba Tuhan hari ini. Ibu Hermin Pagauk, bantu dengan Ibu Deni silahkan di depan. Dan sebelum kutumpeng dibagikan, saya mempersilahkan beberapa... Eh, PPPG. Oke, PPPG. Minta maaf. Kemudian ketua klasis, ketua BPM klasis. Silahkan untuk mendampingi. Oh, rupanya diwakilkan. Bapak sekretaris, silahkan. Saya juga meminta ketua penitian Perayaan Hari Ulang Tahun 2021. Saya juga meminta dengan hormat Bapak Ketua BPL Lembang Perindingan. Bapak Ketua atau BPL saya persilahkan. Saya minta maaf kalau saya salah. Oke. Saya masih ingin beberapa. Saya belum tahu. Saya sampai sekarang, saya sudah tujuh tahun di klasis mengkendek barat. Tapi saya tidak tahu yang mana jemaat tertua. Bala atau Parigi. Parigi. Mana anggota Parigi yang tertua? Silahkan maju. Parigi yang tertua, Mama Anto kata siapa? Oke, sebelum patung tumpeng, saya persilahkan dulu ada surprise dari anak Bapak yang berulang tahun hari ini. Siapa itu? Siapa itu? Coba. Silahkan. Untuk Bapak sendiri. Tapi kita berbangga. Karena dia berulang tahun bersama dengan kita hari ini. Ya, seharusnya dia berada di tengah keluarganya untuk merayakan. Tapi bersyukur bahwa dia lebihkan untuk kita pelayanan di sini dan boleh hadir. Inilah tanda kasih dari anak-anak dan istri. Sebenarnya saya mau istri dari depan tapi supaya ditahu, mari istri dan anak. Sudah menyala lilinnya, kasih langsung menyala lilin dulu. Pak, nanti saya pandu kegiatan lain. Oke, tahan ke tangan. Hari ulang tahun yang ke-54, tanda kasih dari anak-anak. Saya paca di telpon anak pertama Kia dan katakan Bapak ulang tahun besok. Saya bersyukur bahwa boleh ada bertengah-tengah kita. Terima kasih untuk Mama yang mendampingi selama ini. Terima kasih kepada anak-anak yang mendukung pelayanan Bapak. Kita akan silahkan mungkin kembali. Ya, supaya dia tahu inilah sudah lama di klasis mengkendek barat. Tapi siapa tahu sudah dilupa. Jadi beberapa yang ada di sini. Oke, silahkan turun dulu. Supaya langsung dibagi saja. Kita menyanyi. Selamat ulang tahun. Selamat ulang tahun. Selamat ulang tahun. Selamat ulang tahun. Yang bahagia Panjang umur Di depanannya Tuhan Di dalam Tuhan Di dalam Tuhan Di dalam Tuhan Potong kumpengnya Potong kumpengnya Potong kumpengnya Potong kumpengnya Potong kumpengnya Potong kumpengnya Sebagai tanda ya Wakil Ketua memotong kumpeng pertama Dan akan diserahkan kepada Ada Bapak Ada Bapak Ondai Pak Langda yang sebagai pekerja emeritus yang berada di jemaat Parigi dan dipersilahkan Bapak Wakil Ketua akan memberikan kepada beliau yang lain nanti Bapak orang tua kita pekerja tertua Ya kepada kaum wanita pengurus PKW klasis silahkan melayani hamba Tuhan dari Wakil Ketua ke Sekretaris ke BPPG BPPG Langsung Ya tahan dulu supaya bisa didapat foto Oke Sekretaris Terima kasih Terima kasih Kepada Ketua Panitia Dan terakhir ke Oke terima kasih Foto bersama Foto bersama mari Meramat Segala kemuliaan Hormat dan syukur kami persembahkan kepada Tuhan Di siang hari ini kami diliputi bahagia Karena Tuhan Yang telah menuntun kehidupan kami dari waktu ke waktu Menyertai kami dalam pelayanan dan pengembangan pelayananmu 85 tahun telah berjalan Wadah pelayanan kebanggaan kami bersama gereja kibait Telah diberkati oleh Tuhan 85 tahun yang lalu Para senior kami telah merintis pelayanan dalam tuntunan Tuhan Hari ini kami boleh ada Terima kasih ya Tuhan Hari ini kami boleh merayakan Dengan sukacita bagaimana Tuhan Ajaib di dalam menuntun kehidupan kami Di tengah-tengah pelayananmu Dalam gereja kibait Terima kasih Tuhan Dalam memberikan akal budi Kebersamaan Di antara Badan pengurus majelis sinode gereja kibait Ketua Wakil ketua Sekretaris Bendahara dan staf yang ada di kantor sinode Juga Memberikan kekuatan Kepada Badan pertimbangan Dan pengendalian gereja kibait Juga Badan pemeriksa perbendaraan gereja kibait Terima kasih Tuhan Mereka dapat memantau Mengkoordinir seluruh pengendalian pelayanan Dalam gereja kibait Hingga pada saat ini Kami bersyukur 22 provinsi Telah Dilewati oleh gereja kibait Dimana Gereja kibait Boleh berdiri Hingga pada saat ini Karena itu terima kasih ya Tuhan Kiranya pengendalian pelayanan Dalam gereja kibait Terus maju Terus bertumbuh Untuk menyoruhkan Dan untuk mencari jiwa Serta menguatkan Seluruh anak-anak Tuhan Dalam pengendalian pelayanan Di masa yang akan datang Kami berdoa ya Tuhan Untuk pelayananmu di klasis Mekendek Barat Berkati hamba-hamba Tuhan Seluruh warga gereja kibait Pengurus klasis Tuhan memberkati Terima kasih Terpuji namamu Oleh anugerah Tuhan Panitia boleh bekerja Merampungkan kegiatan hingga hari ini Kami boleh ada Menikmati sukacita Bersama dengan hamba Tuhan Sekeluarga Bapak Pendeta Daud Rupa Patulat Terima kasih bahwa Tuhan Berkenan memberikan Sukacita di dalam kehidupan Mengangkat pelayanan Hari ini hambamu Diberikan sempatan Bersukacita bersama dengan Umat Tuhan Di klasis Mekendek Barat Di usia yang ke-54 Kiranya Roh Allah Menuntun kehidupan hambamu Dan juga keluarga Untuk satu tim Di dalam mengangkat Pelayanan di masa yang akan datang Terima kasih Tuhan Ini syukur kami Ini doa kami Di ulang tahun gereja kibait Yang ke-85 ini Dan juga ulang tahun hambamu Bapak Pendeta Daud yang ke-54 Tuhan berkenan menolong kami Demi Kristus Yesus kami berdoa Kepada Bapak di surga Amin Terima kasih Secara potong Untuk men Selesai Saya kembalikan ke MC Demikianlah prosesi Pemotongan tumpeng Ulang tahun gereja kibait Yang ke-85 Kita beranjak Ke acara yang ke-4 Penyerahan secara simbolis Bantuan Diakonia Diwakili oleh Seksi Diakonia Yaitu Bapak Ibu Pendeta Neti Somboh Yang akan menyerahkan Kepada Nek Ronald Kami mohon Nek Ronald datang Di depan Nek Ronald Pak Anjek Mbak Geril Pak Wisti Dan Pak Dede Kepada Ibu Kami berikan Kesempatan Dekona yang akan diserahkan Pada saat ini Adalah bantuan Dekona yang telah dikelola Dalam klasis Dan akan dibagikan Kepada Semua Masyarakat yang ada Di sekitar Gasing Perindingan ini Tanpa terkecuali Namun untuk Menyemat waktu Yang dipanggil ke depan Hanya Lima orang Untuk mewakili Setelah kita selesai Nanti akan dibagikan Kepada semua Masyarakat yang ada Di Gasing Perindingan ini Terima kasih Yesus Terima kasih Yesus Terima kasih Yesus Yesus Hanya bagimu Ya Allah Ya Tuhan Terima kasih Yesus Terima kasih Yesus Terima kasih Yesus Terima kasih Hanya bagimu Terima kasih Yesus Ku disyukur hanya bagimu Terima kasih Yesus Terima kasih Selamat datang Salam sehat Selamat siang Yang terhormat Bapak Pendeta Yang terhormat Ibu Pendeta Yang terhormat Gembala Sidang Serta seluruh ambat Tuhan Yang hadir pada siang hari ini Dalam rangka merayakan Hari ulang tahun Geraja Kibait Mengkendek Tengah Barat Hari P85 Yang kebetulan Terselenggara di Kebaktian Gasing Jadi Kikua Kurasumangat Itu Dibungka Mata gereja Kibaitin de Gasing Pelayanan bisa terkaper Di lembah perlindungan Nah ya Mata ki Kwa jami pemerintah Bersama masyarakat Kikua Kurasumangat Tuan Nata tu Pelayanan Mibengkan Nindeliu Nah ya tu Kami Di perlindungan Ya bang Tuki harapkan Kikua Kerukuman Umat beragama Kita harus Toleransi Umat beragama Sehingga Apa yang kita harapkan Bersama-sama Boleh langgeng Seterusnya Nah Yang matah tu Jomai kami Atas nama pemerintah tu Disampaikan Ya terhormat kepada Pemerintah Lembah Perlindungan Yang boleh Hadir bersama-sama Dengan kita Yang terhormat Protokol kesehatan tu Mengkasiata Laksanakan Selanaseng Ya tu Petugas Kopi Nalaksanakan Selanjutnya Mungkin Tak itu Isjin Selanjutnya Tapi Kita Masa-sama Menjaga Kesehatan Sebab Ya Tak jaga Itu Kaleta Berarti Tak jaga Itu Minta Masyarakat Kita Tengah 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 barat lamitiro kamu yang bersus itu siporin atau tondok tipa mulanya tuh mangka modiatual masing-masing lemah yang atau lama ikuti sonasan sebab kadai nah kemudian duka-duka tuh kita tidak perlindungan dari disana keutanan dembang matutana kali pengalaman perlindungan tak iya lalu lomba kena lomba kena tempat perintah ini tempat perintah pemerintah pemerintah budak nabi kibantuan nabuhanlah melubah begini itu perlindungan kena pengalaman tondokta ya itu kumoha maku resumah kena dente apa ya tese sepadanya tuh program najo koi turisang sertifikat prona adek sangat nah jadi sama program atau itu perlindungan labu-dabu dalam tas ulami kawasan hutan ya Tona sangat to keutanan Tona sajong kantor lembang kesipak ada yung nakwa kemungkinan sembilan puluh persentu perlindungan keluar dari kawasan hutan tinggal sepuluh persentu lampa kawasan hutan nah kita tak ada atas nama pemerintah itu kita di lembang perlindungan tajakai itu pengalaman dan di tarusai ya itu Tona nantalah liuh tapi rambangan miya kan dia minta pahalil mbelai itu mikaju pada tui kaju itu Tona nantalah sebabnya gunung itu pengalaman longsor dongai nenda rugi kita kita tindap perlindungan undi panatasi lana turugi kita 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 ngamoramai satu nasongkai nalatuan nih jadikan dia mikuwa on nalatang nalatuan nor nalatuan no tuang ke gundul milangan teh jadi tanani kawarakala liuh mitanani tomi kaju anna tahan nah takpumeli ke sana sang jadi amat o tu ku sampaikan lewat tomak perempah tapi tangyena kepala lembang bebel naku tapi ya teh karena itu kepala lembang ngelewank kemaina hadiri perkawinan nah gua akan meretakan itu disana tomak perempah yoke denike getah susi temai dan harus ada tidak boleh tidak yang kita dibagi itu tugas dan buka itu kepala kampung yang kita main dan itu angsi dan itu RT jadi kita ada yang dikwala kepala lembang yang mana-mana petulah pencet minta itu aparat perangkap-perangkap lembang harus berani tampil di muka umum karena yang mana-mana yang mana-mana namanya yang mana-mana apa-apa yang mana-mana di muka umum tapi apa-mana bukada kamu itu generasi itu teman-teman harus bertampil sesuai dengan kepala rusuk ini tapi apa-apa lewatkan aku itu padus kamu mampu itu barang misalnya kakurusumang atau mana nah kiharapkan teman-teman kami kikwa berani kumunipi kepentingan tu sonasan tapi yang ianya susibang untuk pura maku kakalipa bangki mataku oe tai ya banyak tai mana generasi itu teman-teman lembut bangga kan nikah mpikamitong kipiang kikirata yang aku nindok kapa kumpia oh maku kakalipa maku kakalipa maki mataku nah teman-teman kamu tetap mengurah kiharapkan itu sebagai orang tua kamu selaku generasi pelanjut yang betul-betul dengke mempuami mi kerjasama tu masyarakat lembangan perlindungan yang tak bangun itu tondok tasonasan termasuk teman-teman latapum melunan lewat tondok lembangan tu kebersamaan toleransi umat beragama jadi atas nama pribadi saya turut berbahagia atas keadilannya gereja kibat di Gasing disini sekian dan terima kasih terima kasih kesempatan yang diberikan kepada Wakil Ketua BBMS Shalom Salam sejahtera untuk kita bersama yang saya hormati Bapak Ibu Pendeta yang hadir pada saat ini yang saya hormati Ketua BPPG yang boleh hadir bersama dengan kita juga para pemerintah Ketua BPL juga yang kami hormati tokoh-tokoh masyarakat yang boleh hadir pada saat ini semua jemaat kibait klasis mengkendek barat yang hadir dan segenap hadirin masyarakat yang kami kesihi dalam Yesus Kristus sebelum saya menyampaikan sambutan saya saya mau menyampaikan terima kasih yang setinggi-tingginya kepada Panitia perayaan pada hari ini dimana memberikan kesempatan kepada kami juga bagi keluarga untuk bersyukur kepada Allah atas umur yang Tuhan berikan saya tidak pernah bayangkan bahwa itu yang terjadi kami ketawa karena kami menganggap itu mustahil nah Mas Iri tongan na temi iya iya kena pukada-kada saya minta di tempat ini tiap paling kurang ada doa bayi pesorong iya pak pokona iyo pak di atas daripada itu dan mulai ini ngasubu saya kota timun nonitar ngute wakwe grup-grup selamat ulang tahun demutum petada nomor rekening jadi dia itu mengucapkan selamat tak apa ku bali tapi itu petada nomor ini maka maku kirikan ini disarai sama demu nak keluar ini ngapa teku keluar ini kusyamu nah itu dan sekali lagi ya saya bersyukur atas kesempatan ini ya te umurku 54 tahun yanna julie 2022 pas 55 dalam arti kata pas periode kami berhasil berakhir ya jadi yanna bulan julie didedekan muka nipalu kidipator yosinode dengkuman nisain tambahin ke bulan karu mikwa pak waka pak waka dok kada mibali ya jadi itu yang saya bersyukur bahwa yanna poli tuhan yanna mangkati periode lah sangpun siapa tahun lah jadi gembala sidang ke pajak umur tak kutandai kumwa mingkidik barat raka mingkidik timur raka mingkidik selatan raka mingkidik yang lain dan saya memang orang lapangan dan bersyukur bahwa saya akan keluar dari kantor sinode tinggal satu tahun lagi saya mau sampaikan ini supaya kita doakan bersama semoga umur yang Tuhan berikan betul-betul dapat dilakukan dalam pelayanan gereja kibait memaling mengom jadi gembala iya jadi kita doakan secara bersama-sama pada saat ini gereja kibait berulang tahun yang ke 85 85 tahun yang lalu persekutuan ini dimulai dengan 7 kakak 7 kakak dan tempat ibadah mereka pertama itu di jalan gunung Lompobatang baru tahun 48 mereka membeli tanah di gotong-gotong 2.500 rupiah dan bulan Mei pada tahun itu anggota gereja kibait berjumlah 320 orang tapi sampai pada saat ini jumlah anggota gereja kibait kurang lebih 34.000 jiwa bahkan saya lihat perkembangan sangat luar biasa dalam satu tahun terakhir ini jiwa-jiwa lewat tanggung jawab yang dilakukan oleh BPMS lewat Biro penginjilan sehingga semuanya ini boleh berjalan dengan baik secara khusus di Mengkendek Barat ini sudah terbuka lagi dua cabang kebaktian tahun ini yaitu Tok Banga dan Padang kalau kalau Padang itu di sekitar apa lagi namanya itu sekitar dibawahnya Minanga dari sananya Balak ke sananya Kaluku seperti begitu dibawahnya Batu Rondon bahkan dicabangkan dari Batu Rondon kalau dari Tok Banga itu dari Pongnok selama kami pembekalan ini sudah ada dua belas kali kami bersyukur bahwa setiap klasis yang ada ada komitmen untuk membuka cabang kebaktian dan juga pos PI dan ada sebagian yang sudah terlaksana saya berpikir kalau itu berjalan dalam tahun yang akan datang itu berarti ada sekitar lima puluh ke atas pos PI dan cabang kebaktian yang akan terbuka di gereja kebaik semoga ini menjadi kenyataan bahkan kemauan kita agar ekspansi ke daerah-daerah boleh terjadi dan kita bersyukur sampai pada saat ini kita berada di dua puluh dua provinsi juga berada di tujuh puluh kabupaten kota dan dari dua ratus delapan puluh gereja lokal enam puluh lapan pos PI cabang kebaktian yang digembalakan oleh empat ratus lebih gembala sidang itu yang kita syukuri kepada Allah tadi ada persembahan pujian dan itu yang kita bersyukur bahkan pujian bahkan pujian tadi tangki kembak kireken sangat tahun bang siamu tangki kembak di reken apalagi delapan puluh lima tahun artinya dalam peringatan ini bukan hanya seremonial saja tetap kita akan merenungkan bagaimana kasih Allah karya Allah di gereja kibait selama delapan puluh lima tahun dan akan menjadi daya dorong kepada kita untuk memikirkan bagaimana gereja kibait pada masa yang akan datang kita telah mendengarkan firman Tuhan tadi begitu berharganya satu jiwa dihadapan Allah kita melihat sekarang ini sementara kita berjuang pasti tantangan akan semakin besar tema saya dalam pengurapan pendeta kemarin memperlengkapi diri untuk menjalani tantangan pelayanan bukan cuma menghadapi dan bukan kita cuma menghadapi dengan doa tetapi kita harus memperlengkapi diri itulah sebabnya pelatihan pembekalan kami lakukan di semua klasis walaupun belum ada yang belum sampai dan kami rencanakan itu akan terjadi bagi semua penatua diakin ya memang programnya penatua diakin tetapi kami kemas dalam pembekalan presbiter sehingga para gembala juga bisa hadir disini sekarang ada delapan kakak tapi kita berdoa sudah mudah tahun depan kalau saya sudah jadi gembala dan diundang lagi akan lebih daripada itu itu yang kita doakan secara bersama-sama mari kita berdoa bahwa di tengah begitu kita meratnya di dalam melaksanakan penginjilan ini terlalu banyak tantangan yang pertama kurangnya pengerja banyak jiwa yang kita tuai tapi sedikit orang yang terpanggil bahkan saya dengar yang sudah praktek sekarang dulu 60 lebih sekarang tinggal 30 lebih saya tidak tahu berapa yang akan mendaptar nanti dan selama ini kami membina memperlengkapi tenaga magang itu paling itu paling tinggi 30 dan berulang-ulang 13 14 16 ya saya dengar sekarang ini katanya mendaptar sudah lebih 100 tapi mudah-mudahan lebih 100 itu bertahan 60 saja mengapa saya katakan demikian bahwa disana itu gugur gugur dan gugur saya meminta kepada kita yang punya anak enggak usah yang tidak punya anak siapa melanggan paling kurang sorongan minimal bisa tapi tapi kita bisa mulai tempoh mbiti mbukum mbukum pukadakadani biasa duga kakianun aku tahu yang panggilannya mati siapa siapa cipun coba dari kemudian tempoh mbiti saya kira kalau kita semangat menginjil tidak semangat mengutus SDT akan terjadi kesembangan bukan keseimbangan sembang sembang belum lagi pada saat ini banyak yang pensiun belum lagi banyak yang meninggal dalam tahun-lahun dan tahun ini kalau boleh saya katakan berjatuhan daun-daun hijau kini walaupun belum musimnya umur 40 sampai 45 terakhir kemarin dikuburkan di kendari ini yang terjadi bahkan banyak yang berhenti di tengah jalan termasuk yang diberhentikan juga yang mengundurkan diri sudah bisa capek-capek kita menghitungnya jika demikian bagaimana kibait 5 tahun yang akan datang bagaimana beban pengurus yang akan menggantikan kami ke depan dan itulah sebabnya ini tanggung jawab kita bersama belum lagi banyak jemaat yang pindah ada yang 7 kakak sekarang tinggal 2 penyebabnya siapa tadi gembala itu presbiter harus menjaga tapi ini ulah daripada penatua dan tinggal dua sekarang ada yang 12 kakak tinggal 4 kakak siapa yang bermasalah ada pengurus yang tidak melaksanakan tugasnya makanya bagi saya bapak ibu saudara saudara sekalian kalau tidak mampu melaksanakan tugas sebagai pengurus klasis berhenti dia tidak mau masuk bahkan menyampaikan informasi yang salah dan nyata lah murid bang ya ketua tapi tidak tandai kumwa ketua itu adalah pekerjaan dan tanggung jawab bukan jabatan dan nyata murid bang tapi begitu masalah datang lari kita harus semua bekerja sama dan jangan kita hanya mempersalahkan satu pihak mulai dari kami sinode sampai ke jemaat lokal mari kita menjaga sama-sama domba-domba ini jangan sampai ada yang lari sudah disampaikan saat tadi banyak yang kembali ke kembali ke Epesus tapi berdoa supaya mereka kembali ke Yerusalem kembali ke Yerusalem saya tidak katakan maaf saya tidak katakan bahwa kibait yang menyelamatkan tidak tapi kalau mereka meninggalkan kibait dengan kebencian siapa yang menyelamatkan tidak ada yang selamatkan binasalah mereka dan kita yang bertanggung jawab itu yang saya sampaikan untuk kita semua dan sekali lagi selamat merayakan harulang tahun gereja kibait ke 85 Tuhan memberkati kita semua bertanggung jawab melaksanakan pelayanan sampai Tuhan memanggil kita pada waktunya terima kasih Tuhan memberkati kita semua terima kasih kesempatan yang berikan kepada kami untuk menyampaikan terima kasih atau penyampaian dari wanitia yang saya hormati Bapak-Bapak pendeta pendeta yang saya hormati Badan Pengurus Majelis Sinode yang saya hormati Badan Pemegesan Pemenderahan Gereja BPP yang saya hormati BP Badan Pengurus Majelis Klasis yang saya hormati pemerintah yang saya hormati Bapak BKL yang saya hormati semua undangan hadirin yang boleh kita bertemu di tempat ini untuk mengikuti kegiatan hari ulang tahun Gereja akibat yang ke-85 puji dan syukur kita panjatkan keharapan Tuhan atas perkenanannya lah kita boleh dipertemukan di tempat ini dari berbagai jemaat di dalam kelas Mekendek Barat kita ingat tahun lalu kegiatan ini tertunda akibat pandemi COVID-19 tapi Tuhan berkehendak lain dan saat ini walaupun sangat sangat susah untuk mengadakan kegiatan ini karena apa ada pembatasan pembatasan kegiatan dari pemerintah dua minggu yang lalu ya saya sempat bertanya-tanya dalam hati saya mungkinkah kegiatan ini akan berlangsung dua hari sebelum kegiatan ini ada himbauan dari pemerintah bahwa kegiatan yang seperti ini akan dibatasi saya berkomunikasi dengan kedua klasi mungkin kebarat saya ketemu Bapak Kepala Lembang dan saya berbicara dengan Pak Lembang bahwa sebenarnya kegiatan ini mungkin tidak ada isinya tapi kita diberikan kelonggaran sedikit untuk mengadakan kegiatan ini karena kegiatan ini bentunya ibadah terima kasih kepada pemerintah yang boleh memberikan kesempatan kepada kami untuk melaksanakan kegiatan ini terima kasih juga kepada Bapak Pendeta Teopilus MTH yang boleh berlala-lala datang di Gasing Perindingan ini demi kerinduan untuk menyebarkan firman Tuhan kepada kami kepada kelas Semingkendek Barat yang boleh hadir di tempat ini dan membawakan firman Tuhan yang sungguh menyentuh bagi kita sebagai warga gereja kibait bahwa kita harus semangat untuk melayani dan terus bertahan dalam pelayanan kita harus bersaksi kita harus membuka dan kita harus berkawanan disisir dalam gereja kibait kibait ke depan di usia yang ke-85 tahun ini kalau kita tidak berjuang kita tidak melayani melayani siapapun bukan saja warga gereja kibait kita melayani di masyarakat kita melayani untuk orang-orang yang butuhkan pelayanan terlebih saudara-saudara kita yang belum beriman kepada Tuhan Yesus oleh sobat itu saya memotivasi memotivasi kepada warga gereja kibait bahwa firman Tuhan yang dibawakan oleh Bapak Pendeta tadi kalau kita terapkan kita lakukan dalam pelayanan kita Tuhan pasti membuka jalan dan organisasi gereja kibait ini dapat berkembang dan bertumbuh di mana-mana kita tahu juga kita dengar dari Biro Pengimjilan bahwa sekarang ini pelayanan-pelayanan telah dikembangkan di berbagai pulau oleh sobat itu mari kita dukung untuk pelayanan ini terima kasih kepada BPM Kelas Mekindek Barat yang boleh memberikan kesempatan kepada kami penitia untuk melaksanakan kegiatan ini dan dalam kegiatan ini saya juga berterima kasih kepada pengurus seksi-seksi yang telah berlela bekerja untuk terselangganya kegiatan ini terima kasih Tuhan akan memberikan berkat bagi kita Tuhan akan memberikan apa-apa yang telah kita buat telah berlelala untuk melakanakan kegiatan ini terima kasih juga kepada masyarakat yang boleh membantu kami dalam kegiatan ini dalam membuat pondok-pondok ini saya juga menyampaikan kepada klasis bahwa dalam kegiatan ini partisipasi kita dalam kegiatan ini agak kurang dalam kegiatan pembentukan pondok saya saya lihat cuma tiga yang dari cuma lainnya saya harapkan ke depan supaya kebersemahan kita tetap jaga supaya kegiatan ini akan berlangsung terus ini tantangan bagi kita sebagai jemaat terima kasih juga kepada yang mengambil bagian pada hari ini pemuda dari rantibia yang boleh mengambil bagian dalam pelayanan di tempat ini selanjutnya kami juga minta maaf kalau dalam kegiatan ini banyak kekurangan kami banyak yang kami lakukan mungkin sambutan kami tutur kata kami mungkin banyak hal yang kami lakukan tidak berkenan di hati Bapak Bapak Ibu kami mohon maaf semoga apa yang kami lakukan kami tidak sengaja tetapi itu karena keterbatasan kami mungkin sekian dari kami gereja kimai maju kita melangkah ke acara selanjutnya masih sembutan dari BPM Kerajaan Kibait Klasis Mengkendek Barat oleh Bapak Ketua Klasis silahkan terima kasih yang saya hormati Badan Pengurus Majelis Sino di Gerja Kibait sekaligus saya terkenalkan karena ada masih banyak warga Gerja Kibait yang belum tahu Badan Pengurus Majelis Sino di Gerja Kibait diukili oleh Bapak Wakil Ketua angkat tangan dulu Pak Wakil ya ini Wakil Ketua Sinode Gerja Kibait kemudian diwakilkan juga oleh ada Bapak Sekretaris Sinode Bapak Pendeta Teopilus oh iya tapi belum disembuhkan tadi bilang ini jawatannya apa ya ini Sekretaris kita Sekretaris Majelis Sinode Gerja Kibait yang kami hormati Ketua Badan Pemeriksa Perbendahan Gereja minta tolong Bapak Benato Martin rantai berdiri ini yang baru dari tadi cuma cerita-cerita saja jadi jadi itu Ketua Badan Pemeriksa Perbendaraan ada masalah di gasi perendingan panggil Melia kebetulan rumahnya dekat atau ada masalah pelaporan yang Bapak Ibu Sudah Sudara kurang pahami telpon beliau ya itu tugas beliau yang kami hormati Bapak Ketua BPL Lembang Perendingan dan yang saya kasihi rekan-rekan hamba Tuhan bahkan yang saya banggakan dan Tuhan seluruh peserta ibadah syukuran pada hari ini segala pujuan dan syukur kita persembahkan kepada Tuhan pada saat ini kita diizinkan oleh Tuhan dua tahun kita boleh bergumul kita berdoa dan panitia ini dibentuk bekerja selama dua tahun kita bersyukur karena seharusnya tahun kemarin ulang tahun di tempat ini namun karena di tengah-tengah persiapan itu kita dihadapi dengan pandemi sehingga kita tunda dan puji syukur seharusnya Bapak Wakil Bupati harus rencana hadir hari ini tapi karena kemarin itu ada rapat di Kabupaten sehingga ada beberapa poin termasuk tidak ada kegiatan selanjutnya untuk sampai tanggal 20 jadi puji syukur bahwa kita bisa melewati itu dan kita masih dimungkinkan melaksanakan kegiatan hari ini dan juga terima kasih kepada panitia yang sudah bekerja mempersiapkan kegiatan ini sehingga boleh berjalan dengan baik dan mungkin himbawan saja informasi bagi yang pakai baju seragam tadi gereja kibait ke 85 dikumpul katanya nanti itu ya itu baju-baju kan tidak dipakai nanti tahun depan itu 86 jadi nanti diganti katanya 86 oh iya 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 oke iya terima kasih untuk dukungan jemaah Tuhan di kelas Minkindik Barat dengan berbagai cara dukungan sehingga kegiatan kita bisa terlaksana saya tidak tahu ada dua jemaat yang tidak hadir hari ini jemaat kanaan dan jemaat boterondon ya harapan kita dan doa kita kiranya ke depan ini kita bisa bergandengan tangan karena kita tidak bisa berdiri seorang diri saja satu jemaat saja makanya ada klasis sebagai informasi saya susah sebutkan tadi bahwa ada pembatasan lagi untuk kegiatan karena itu saya harapkan pertama kepada Gembala kemudian Sekretaris dan Bendahara Jemaat kita ada satu program untuk pembekalan pelatihan terkait dengan penggunaan alat-alat modern nah kita kan punya sumber daya yang yang dimiliki oleh Minkindegwarat ada Pak Sekretaris ada Wakil Sekretaris sebenarnya tanggal 26 yang lalu kita sudah rencana pertemuan untuk pembekalan tapi karena beliau itu berhalangan nah sementara hari ini Pak Wakil Sekretaris kita tidak hadir karena mengantar beliau ke istri beliau ke Makassar untuk berobat jadi saya sangat mengharapkan dan termasuk kepada pemuda-pemudi tunggu informasi ketika jadwal sudah keluar saya sangat mengharapkan karena tak ditandai kondisi mati-mati kita sudah berbicara kemarin dengan ketua PKP supaya kegiatan PKP klasis itu dibangun kembali tapi dibatasi omiki nah kita tandai menggunakan alat-alat yang kita sudah punya itu sangat memudahkan kita untuk berkumpul walaupun jauh jadi saya kira itu hanya penyampaian saja untuk kita sekalian yang berikutnya terima kasih kepada jemaah Tuhan di klasis Mekendek Barat itu hanya perwakilan saja ya nanti jemaah Tuhan disini yang mengelolanya supaya itu bisa dibagi rata di sekitaran masyarakat yang ada di tempat ini di apa namanya ini dosen RT ya seperti itulah ya ya jadi saya kira itu yang saya sampaikan kemudian penyampaian juga sekaligus ya pembertahuan kepada BPMS bahwa tahun ini kita sudah buka dua cabang kebaktian di Tokbanga itu sudah diresmikan kemarin tanggal tanggal empat bertepatan dengan ulang tahun dan itu kado kita untuk Tuhan dalam pelayanan gaya kibait kemudian juga ada jemaah Batu Rondon buka cabang di Padang doa saya dan sekiranya berkenan kepada rekan-rekan saya umat Tuhan dari Parigi bolehkah dibuka juga cabang kebaktian di Mila Pak Bendeta Lukas itu doa saya saya berharap dan kemudian itu bisa dibantu dengan jemaah Petrundon kemudian doa saya juga dan kerinduan saya daerah kapak di sana itu bisa ada cabang kebaktian itu bisa kerjasama gereja kibait jemaah kaluku kepe ketengan dan batu rondon saya harap supaya kita dukung bersama-sama di dalam doa dan kerinduan ini bisa tercapai di waktu-waktu yang akan datang ini memang butuh perjuangan dan terima kasih untuk jemaah Tuhan tempat ini yang sudah melayani kita tahun depan tidak mungkin lagi di tempat ini kita akan cari lagi lokasi yang baru kemungkinan kalau bukan di cabang Tok Banga kita akan lari ke cabang di di Padang itu arah pemikiran saya jadi begitu mereka sudah dewasa kita lihat kita akan lepaskan mereka akan mandiri kalau jemaah-jemaah yang besar ya saya kira mereka sudah dewasa tinggal penggembalaan itu barangkali yang saya sampaikan sekali lagi terima kasih kepada badan Tengur Majel Sinodi yang sudah hadir bersama dengan kami menginjakkan kaki di gas perlindungan bersama dengan Bapak Ketua DPPG Gerjaki Baik yang boleh hadir sekaligus memantau perkembangan pelayanan atas semuanya itu saya ucapkan selamat ulang tahun kepada keluarga Bapak Pendeta Daud dan selamat ulang tahun Gerjaki Baik jayalah Gerjaku yang ke-85 terus kembangkan pelayanan pekerjaan Tuhan hari ini dan seterusnya bagi kemuliaan Tuhan hidup ini adalah kesempatan Tuhan memberkati di dalam pelayanan selanjutnya kita melangkah ke acara selanjutnya kita akan menyaksikan tari-tarian dari Remaja Gasper untuk pencerian dana disilahkan mana kotaknya silahkan maju supaya kita cepat-cepat makan selamat selamat menikmati 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 amin selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati